Banyak yang bertanya bagaimana cara menjual uang kuno Cara menjual uang kuno sangatlah mudah para kawanku Jika kalian punya uang kuno entah itu uang kertas atau uang koin kuno Wajib menyimak sampai selesai para kawanku Menjual uang kuno dengan sangat mudah dan tentunya Bisa laku terjual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam seduluran selawase untuk para kawanku, para sahabatku, semuanya Yang ada di seluruh Nusantara Kita berdoa dulu para kawanku Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lir batin Serta dilimpahkan rejeki kita semuanya Amin, Allahumma, amin Oke tidak usah lama-lama para kawanku Ya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas Tentang bagaimana cara menjual uang kuno dengan mudah Dan tentunya bisa dipastikan laku terjual Langkah-langkah yang kita ambil para kawanku Pertama kita harus mempunyai uang kuno yang kita mau jual Dan langkah kedua para kawanku Tentunya kita membersihkan uang kuno yang kita punya Dari kotoran seperti dari debu atau dari kotoran-kotoran lainnya Dan langkah ketiga para kawanku ya kita bisa foto dan tentunya kita bisa videokan untuk menjualnya Disini para kawanku tentunya langkah keempat dan seterusnya Tentunya kita bisa jual dengan secara online atau secara offline Pastinya kita akan membahas yang secara online para kawanku Dan langkah yang selanjutnya para kawanku ya Sesudah di foto atau sesudah di video kita bisa langsung jual secara sistem online saja Tentunya para kawanku ya Banyak yang dijual secara online Banyak juga toko-toko dari sistem online juga banyak Ada beberapa aplikasi toko-toko online Jadi kita bisa mendownload salah satunya Jadi kita akan menjual di salah satu toko online tersebut Nantinya para kawanku kalau sesudah di foto atau di video Kita langsung jual di salah satu toko online Terus kita kasih deskripsi keterangan secara detail Tentang penjualan atau deskripsi uang kuno yang kita jual Dan langkah terakhir para kawanku Tentunya kita tidak lupa membantrol harganya Entah itu dibantrol dengan harga murah dan dibantrol dengan harga mahal Itu semua tergantung para kawanku, para sahabatku semuanya Saran saya para kawanku ya Menurut saya pribadi Kalau menjual uang kuno jangan terlalu mahal Nantinya kemungkinan besar tidak akan pernah laku Jika laku memang itu sudah rezeki kalian semuanya Jadi menurut saya pribadi Banyak yang dijual di sistem online memang bervariasi harganya Tapi kebanyakan laku itu di harga di bawah standar Tentunya harganya ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu rupiah Itu banyak yang laku di bawah standar Jadi kalau sudah paham para kawanku ya tentukan harganya Dan langsung kita posting saja Oke cukup sekian video saya kali ini para kawanku Semoga informasi saya ini bermanfaat Salam sukses, salam seduluran selawase Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!